Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Adnan Intengo, menyambut baik sistem pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal penyambutan kepulangan para jemaah haji asal Gorontalo. Hal ini diungkapkan Adnan Intengo di saat menyambut kedatangan jemaah haji Kloterdos 9 yang berasal dari Kabupaten Gorontalo, Pahuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Adnan bersyukur karena dirinya bersama anggota Komisi 4 lainnya bisa menjemput langsung para tamu Allah setelah mereka melakukan ritual proses pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci pada musim haji tahun 2023 ini. Menurut Adnan, total keseluruhan para jemaah haji yang tergabung pada Kloterdos 9 berjumlah kurang lebih sebanyak 393 jemaah haji. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menganggap bahwa dari hasil pantauannya, semua jemaah haji yang pulang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Bukan hanya itu, menurutnya prosesi penjemputan sangat lancar, terkoordinasi dan tidak mengalami keterlambatan dari kedatangannya. Hadir dalam penyambutan jemaah haji Kloterdos ke-29 kali ini yaitu Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Kekanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Kestra Sedda Provinsi Gorontalo dan dari Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Adnan Intengoh berharap para jemaah haji asal Gorontalo bisa menjadi haji yang mabrur, dan doa-doanya yang disampaikan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci diijabah oleh Allah SWT, dan bisa membawa kebaikan bagi Gorontalo ke depannya. Tim Liputan melaporkan.